DPRD Kabupaten Tanah Laut DPRD juga melibatkan akademisi dan masyarakat dalam membuat naskah akademik, juga akan memberikan dampak baik untuk menghasilkan undang-undang yang bermanfaat bagi masyarakat. Fungsi keahlian itu bisa legal drafter, bisa peneliti, bisa analis anggaran dan juga tenaga ahli yang ada di sini. Kalau di sini kan yang lain yang saya sebutkan tadi adalah sifatnya permanen, PNS, dan tenaga ahli adalah yang sifatnya kontrak. Dan itu harus bersinergi antara satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan output yang baik sehingga dukungan terhadap anggota itu maksimal. Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut Muslimin menyatakan, keterbatasan anggaran daerah menyebabkan proses perlibatan tenaga ahli dan akademisi tidak maksimal. Muslimin menambahkan tenaga ahli bisa dimanfaatkan hanya saat pembahasan raperda. Ia menginginkan adanya tim ahli yang selalu mendampingi para anggota DPRD dalam bekerja dan bersifat tetap, bukan kontrak. Kalau di sini lebih mengikat ya tenaga ahlinya. Kalau di sana biasanya per pembahasan baru kita di ini ada tenaga ahli. Karena keterbatasan anggaran kita. Jadi sifatnya temporer. Hilman dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan.